Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwala Wa ashadu an la ilaha illa Wa ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh amma ba'at Makatlah kita jelaskan di tutbah yang pertama Tentang suatu tempat Di muka bumi ini Yang dimuliakan oleh Allah Baskan dinisbatkan kepadanya Benkullah masjid-masjid Dan telah kita sebutkan Barang siapa keutamaan Orang-orang yang memuliakan masjid Maka disini di tutbah yang kedua Kita lebih masuk lagi kepada Keutamaan mereka Orang-orang yang membangun masjid Di dunia Dan di hari akhir Maka mereka orang-orang yang membangun masjid Di dunia Dimasukkan kepada orang-orang yang bertakwa Seperti tadi Dari kawamayu adzim sya'irullah Fa'inah min takwal kunub Maka dalam siapa yang Mengabungkan syi'at-syi'at Allah Di antaranya membangun masjid Menyumat untuk pembangunan masjid Ikut berbata-bata yang dalam pembangunan masjid Baik dengan dana Baik dengan keringat Baik dengan Semangat Maka semuanya Minta kual kunub Di dunia termasuk dari orang-orang yang bertakwa Dan jika baik termasuk kepada orang-orang yang bertakwa Karena mengapurkan atau membangun masjid tadi Maka dia akan dipermudah segalanya Dari masalah-masalahnya Dan dia akan Diberikan krisi yang melimpah di dunia Seperti Allah berkirman Ya makanya Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Dengan membangun masjid Dengan batang rayon untuk pembangunan masjid Maka dia akan mendapatkan Rizki yang tidak pernah diduga-duga Rizki yang melimpah Dan juga diberikan Solve of the problems Diberikan Pemecahan dari masalah-masalahnya Dari penyakitnya Dari kemiskinannya Dari utang yang berlipnya Dan sebagainya Dimudahkan oleh Allah Karena Membangun masjid Karena hasuk kepada Ta'wal ulubu Itu di dunia Dan yang kedua Fil-akhir Di hari kiamat Sebelum masuk ke pada surga Dan rata Aku sebelum masuk ke pada surga Maka Fil-barzah Maka di barzah Di saat kita menunggu The Tuesday The end of the world Al-arhaqah Al-waki'ah Hari kiamat Maka Kita Menunggu Di kuburan kita Terpunggu seluruh Amalan-amalan Maka disitu Dari keutamaan Orang-orang yang Membangun masjid Berbotong royong Untuk masjid Maka Yajri Al-Aqman Fibina'il masjid Wakadhalika Asyubur Berbotong royong Dalam pembangunan masjid Dan pemberian dana-dana Untuk masjid Maka akan mengalir Ka'amalir jariah Seperti Pahala yang mengalir Bagaikan sungai-sungai Yang terus Ke alam Barzahnya Seperti Dilihat Kami muslim Dari Abi Huayrah Maka Seluruh manusia Jika mandi Masuk kepada Kuburannya Di alam barzah Maka dia itu Akan berputus Dari amal-amalnya Kecuali Tiga perkara Perkara yang pertama Sodak patun Jadiyatun Ini paling Perdayaan kita Mereka orang-orang Yang memilfakkan Untuk masjid Meskipun Memilfakkan Satu saksimen Meskipun Memilfakkan Satu Keripil Apapun pasir Maka akan terus Pahalanya mengalir Selama masjid itu Dipergunakan Untuk sholat berjamaah Untuk menuntuk ilmu Maka bersyukurnah Kepada Saudara-saudaraku Yang telah Menginfakkan Uang-uangnya Apapun Semangatnya Apapun Keringatnya Untuk membangun Masjid Imam Mubil Al-Wari Karena di markas ini Insya Allah Akan terus Dibangun Sholat berjamaah Akan terus Dibangun Taklim Pada ilmu Dan dihidupkan Sunnah-sunnah Yang dimatikan Iyam sunnah Fihah Fihah Di hirmah Sajid Apapun Banyak sekali Di antaranya Sholat dengan Niaw Wakadalika Dua remahat Sebelum maghrib Dan sunnah-sunnah Yang lainnya Maka Bersyukur Mereka orang-orang Yang berbetong royong Untuk masjid ini Dan menginfakkan Harta-hartanya Sehingga Jika mereka Mereka akan terus Mengalir Pahala Tidak terputus Bagaikan Sunnah yang mengalir Kepada Huburannya Dari pahala-pahala Yang besar Dan begitu pun Kalau tadi hadis Sampai Iyam sunnah-sampai Iyam sunnah-sampai Iyam sunnah-sampai Bunata Hadithun ahur Kiriwayatkan oleh Iyam Ibn Majah Yang Semakna Dengan Ini An-A'abha Ibn Majah An-Jabir Ibn Majah Ibn Majah Innamah Yulah Hikmul Al-Mu'minah Minal ujur Wal-Aqmal Al-Soleh Badal maun Al-Khalah Maka Tidaklah Yang akan Terus-menerus Mengikuti Seorang Harta Yang sudah Meninggal Dari Amalan-amalan Solehnya Terus di dunia Ada Tiga Perkara Apa itu Disebutkan Waladhan Soleh Hantar Anak Yang Soleh Yang dia Punya Yang dia Tinggal Maka Anak Soleh ini Akan Mendoakan Bapaknya Ibu Maka Akan Mengalir Terus Dan Disebutkan Ilman Yus Tetap Al-Uwi Hikmul Ilmu Adama Yang Bermanfaat Kami manusia Seluruh Murid-Muridnya Dan Anak-Anaknya Mengenalkan Sunnah-Sunnah Yang diajarkan Bapaknya Apapun Ustaznya Ustaz ini Akan Mengalir Paharapnya Terus Dan Musah Musah Dibaikan Pahadab Hakmu Tauzi Ilmas Maka Musah Musah Yang Dibaca Selama Dia Wapak Allah Akan Terus Mengalir Dan Yang Ketiga Masjid Dan Banah Dan Dia Meninggal Pada Masjid Yang Dia Bangun Tidak Masjid Dibangun Semuanya Dalam Jumlah 600 Juta Tidak Meskipun Hanya Sekedar Keramik Tenas Meskipun Hanya Sekedar Keramik Di Dalam Masjid Meskipun Hanya Sekedar Dinding Masjid Maka Ini Semuanya Masuk Repada Masjid Dan Banah Dan Dari Masjid Masjid Yang Dia Bangun Mata Hadith Ini Barak Al-Muhsikum Diriwaikan oleh Imam Ibn Majah Dari Imam Ibn Jawa Dari Jabir Nabilah Mata Hadith Ini Sahih Mata Disini Lebih Description Dari Hadith Yang Pertama Hadith Yang Pertama Salafatun Jariyatun Fahuna Yufassar Maman Masalafatun Jariyatun Ait Masahrib Warah 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 Masjid Banam Mushafan Warah 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 Masjid Banam Mufassar Al-Amal Al-Jariyah Bi Bina Il-Masjid Maka Dipaksirkan Yadis Musul Dari Abi Warah Tadi Amal Jariyatun Menganir Diantaranya Menyeberkan Mus'ad Dan Juga Membangun Masjid Wahad Al-Hadith Hadith Yang Sa'id Seperti Terdepan Lagi Takrib Takrib Maka Inilah Dari Keutamaan Bagi mereka Orang-orang Yang Menginfakkan Hartatnya Dan Keringatnya Untuk Masjid Di Alam Al-Bazah Wahid Akhir Fil Akhirah Di Hari Akhirah Mata Orang-orang Yang Membangun Masjid Saya Mulu Ilal Jannah Mata Apa Yang Datang Lebih Baik Sebelah Surga Tidak Datang Mata Keuntungan Keutamaan Bagi mereka Orang-orang Yang Membangun Masjid Allah Akan Membangunkan Surga Di Atasnya Atau Allah Akan Membangunkan Rumah Di Atas Surga Seperti Membangun Masjid Tersebut Walhadis Marsur Hadis Yang Mutawati Datang Mutawakun Aleh An-Nusana Ibni Akwan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa'ala Al-Aleyhi Wasallam Mandana Masjid Alhamdulillah Wapi Riwayat Mandana Masjid Dan Yata Biwajah Allah Dua Riwayat Barang Siapa Yang Membangun Masjid Karena Allah Barang Siapa Yang Membangun Masjid Mengharapkan Wajah Allah Barallahu Lahu Firjanah Hamit Li'i Maka Allah Akan Membangunkan Di Surga Seperti Yang Dia Bangun Rumah Allah Di Dunia Maka Ini Pertamaan Dari Orang-orang Yang Membangun Masjid Dan Disana Ada Riwayat Yang Lain Diriwayat 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 Maka Maka Diriwayat 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 Barang Siapa Diriwayat Miskin Masjid Masjid Bahkan Yang Itu Hanya Sebesar Tempat Untuk Mengeram Telur Dari Burung-burung Darat Sangat Sedikit Dia Membangun Untuk Masjid Mungkin Hanya Satu Saksemen Baikkan Dia Membangun Sarang Untuk Burung Darat Hanya Sedikit Tapi Untuk Membangun Masjid Maka Allah akan membangunkan dia di dalam surga Maka dari hadir yang kami jelaskan ini Sedikit menjelaskan tentang persepsi manusia Sebabnya manusia memahami Manbaya baikkan Manbaya baikkan Allah Barang siapa yang membangun masjid Barang Allah membaikan dirjana Persepsi mereka Membangun masjid Allah dari mulai asas Sampai kepada atap dan tingkat dua Tidak Kenapa? Karena yang dihimpat Sampai Bangunan yang dia bangun itu seperti Tempat merpati Menyimpan telurnya Maka Allah akan Membangun Bangunan Baginya di surga Sehingga tidak Usah terpikir Bahwa yang diinginkan Manbana Baikkan Banallahu baikan dirjana Manbana masjidana Banallahu baikan dirjana Jangan disangka bahwa Bina'ul masjid min awali Bina'ul masjid min awali Tetapi apa yang dia mampu Maka Allah akan membangunkan Rumah baginya di surga Seperti yang dia bangun Makanya sebab itu Sebelum kita tutup Kami mengajak kepada Para saudara-saudara yang hadir disini Yang mampu untuk memimparkan Harkanya untuk memberi semen Dipersilakan Bagi yang mempunyai tenaga Yang ingin berkeringat Maka dipersilakan Untuk Membangun masjid Yang keutamaannya sangat besar Karena ini semuanya Masuk kepada Kemungan ayat Kita minta kepada Allah Yang mempunyai ars yang sangat Luas Maka kita minta kepada Allah Agar dimudahkan Pembangunan masjid kita Yang pada sekarang ini Sudah tahap akhir Tahap finishing Dengan Pemerestaran dan pengaksian Dan juga Pengecoran bawah Dan pemasangan keramik Insya Allah Maka semua barulah Memudahkan perkara itu Dan juga Membalas kepada Saudara-saudara kita Yang sudah mengimparkan Harta dan tenaganya Dan keringatnya Dan begitu pun Kita meminta kepada Allah Kita minta kepada Allah Agar Allah Agar Allah memberikan Rizki yang halal dan melimpah Dan Allah menjadikan Amalan-amalan kita Diterima olehnya Dan Allah memberikan Ilmu-ilmu yang bermanfaat Yang semakin kita menuntut Ilmu bertambah ilmu Semakin kita takut Kepada Allah Dan kita doakan Kepada pemerintah kita Allah memahfad Wala pang Amrina Wahai Allah Jagatlah pemimpin-pemimpin Negeri kami Jagatlah Pak Jokowi Dan berikanlah Hilayah kepada Dan kepada Pemerintah kita Karena kebaikan mereka Dari doa kita ini Kebaikan kepada Penduduk NKRI Ini tersebut Perbana Al-Fatihah 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 Al-Fatihah